hai hai khusus oke oke Alhamdulillah kita udah kembali lagi Ke pertemuan lanjutannya Kali ini kita akan menunjukkan tentang aplikasi To do list kita Yang terintegrasi dengan RS API Nah terakhir itu Kita udah bisa melakukan Pengimputan data Melalui RS API yang kita miliki Kemudian Kalau kita Cek kemarin bahwa kita itu Sudah saya Melakukan set atau Get FVI Profile di dalam home nya Nah disini, ini kan ada file home Ternyata itu kita melakukan Get data profile Nah disini Nah kalau kita lihat di get data profile Ini disini kan ada Semacam console log disini Di bagian then nya ketika sukses Kita melakukan Console log Console log disini Untuk responnya Jadi apapun responnya itu Nanti kita tampakan di dalam console log juga Nah Di dalam sini Di dalam sini Udah ada nih datanya Yaitu data profile nya User login Terus ada datanya Data disini Maksudnya itu data To do list yang kita buat Dari si user ini Nah terakhir itu Kita udah ada buat beberapa Kalau kita lihat disini kan Misalnya ada dua nih Dua objek Jadi kalau kita Disini Panggil Respon.data Kita panggil nih Respon.data Titik data Seperti ini Kita akan melihat Datanya itu Berupa data-data yang To do list Kena dibuat oleh si Usernya Nah di bagian ini Ada namanya itu Books ya Nah di dalam sini Ada beberapa data Seperti deskripsi Sama titelnya Nah sama sepertinya Kita klik input disini Kita hanya memasukkan Titel sama deskripsinya Nah mungkin kita tes lagi RAS API ini Mungkin kita Tes Ini coba aku Setelah makan Misalnya Nah kalau kita Simpan Oke ini Kita berhasil melakukan Add to do To do Kita berhasil Oke Kemudian Kita lihat Disini lagi Di bagian Get data profilnya Nah kalau aku refresh Maka kita akan Melihat data baru Yaitu disini Deskripsinya Nah mungkin aku Copy data Seluruh sini Kita akan Lihat Data itu Dipesan sini Biar Lebih enak Bacanya Nah disini Ada semacam Format Validasi Untuk data JSON Yaitu datanya Object di dalam Itu Belki object lagi Nah Tadi kan ada Books Nah disini Kita hanya Menambahkan Deskripsi sama Titel Si id ini Id yang otomatis Generate oleh Si RAS API Shaper nya Jadi ini Sifanya burutan Dan unique Itu gak akan Ada Id nya sama Nah terus Disini ada User Ini data Siapa sih Yang membuat Oleh To do list Siapa yang Buatnya Yaitu Disini ada Bagian Di user Sini Data Datanya Nah Terakhir kali Kita buat Ini Itu Deskripsinya Itu Titel Testing Lagi Dan ada Titel Testing Lagi Nah Ini Berarti RAS API Yang kita Gunakan Untuk Add To do Itu Masih Jalan Dan Running Juga Untuk Get Data Profile Nah Sekarang Kita Udah Mendapatkan Hasil To do list Yang pernah Dibuat Oleh Aplikasi Usernya Login Ini Kita Akan Coba Tampilkan Kedalam Aplikasi Kita Ini Jadi Tinggal Kita Bisa Pisahkan Aja Antara Data Profile Sama Data To Dils Mungkin Kita Akan Buat Sebuah State Baru Namanya Misalnya Kita Samakan Aja Book Seperti Ini Kita Buat Set Book Kalau Teman Lupa Ini Metode Cara Pembuatan State Yang Ada Di Dalam Function Kalau Sebenarnya Itu Kita Pakai Class Kita Tinggal Use State Seperti Ini Kita Akan Beri Default Tipe Data Itu Pakai Array Seperti Ini Karena Data Disini Pakai Array Banyak Setelah Setelah Ini Kita Akan Mengisi Variable State Books Ini Menggunakan Respond Disini Saya Ketambahkan Sini Set Books Disini Kita Akan Ambil Datanya Dari Respond Oke Kita Ambil Respond Titik Kita Akan Merujuk Langsung Ke Data Books Ada Data Books Kita Akan Pilih Respond Data Titik Books Kita Akan Ambil Respond Data Titik Books Seperti Ini Kita Simpan Ini Mungkin Kita Comment Aja Baya Tidak Terlalu Ramai Di Bagian Concept Oke Sekarang Kita Akan Melakukan Rendering Data Books Ini Kedalam Si Tampilan Home Ini Dengan Cara Kita Akan Menggunakan Metode Maving Kita Akan Membuat Sebuah Function Disini Kita Beri Namanya Render Atau Render Books Seperti Ini Untuk Pernamaan Ini Kembali Lagi Ini Hanya Mensesuaikan Dengan Data Yang Kita Akan Render Jadi Sesuai Dengan Kebutuhan Aja Kita Akan Retun Sebuah Data Dari Yaitu Books Kita Panggil State Books Kita Panggil Books Ini Terus Kita Akan Maving Karena Ini Tipe Data Array Kita Mav Seperti Ini Terus Kita Akan Kasih Dia Itu Sebuah Callback Sebuah Function Pakai Arrow Function Disini Seperti Ini Terus Kita Arrow Function Kita Disini Akan Kasih 2 Parameter Pertama Parameter Pertama Itu Akan Menampung Value Kita Kasih Aja Value Dan Parameter Kedua Kita Akan Kasih Index Seperti Ini Karena Ini Secara Otomatis Dia Variable Pertama Akan Menampung Semua Value Data Datanya Dan Kalau Ini Urutan Dari Semua Datanya Disini Kita Akan Coba Lakukan Console Aja Dulu Kita Akan Console Datanya Aja Value Oke Kita Akan Belum Melihat Hasilnya Karena Kita Perlu Panggil Function Render Book Ini Di Dalam Komponen UI Kita Kita Akan Kasih Tarok Di Bagian Sini Coba Kita Panggil Disini Render Book Seperti Ini Nah Disini Kita Udah Respon Itu Udah Tampil Semua Nah Kalau Udah Seperti Ini Kita Tinggal Manifulasi UI Seperti Apa Caranya Disini Kita Akan Hapus Console Terus Kita Akan Return Itu Pake Object Terus Kita Akan Return Kembali Nah Disini Return Kedua Ini Kita Meretun Sebuah Komponen Komponen Yang Kita Susun Sebagai UI Yang Pertama Misalnya Kita Akan Pake View Nah Di Value Ini Ada Otomatis Ada Text Karena Kita Akan Menampilkan Sebuah Text Yaitu Text Dari Mana Text Dari Value Terus Di Value Ini Ada Titel Ada Titel Berarti Kita Tutel Terus Kalau Kita Simpan Sekarang Nah Sekarang Sudah Langsung Muncul Data Data Books Yang Dibuat Nah Kalau Disini Jangan Lupa Kita Kasih Sebuah Kata Key Disini Ngambil Dari Variable Index Biar Untuk Menghilangkan Running Warning Terus Disini Kita Tinggal Templikan Laja Lagi Datanya Yaitu Description Copy Seperti ini Tinggal Kita Coba Mainkan Stelling Tingginya Yaitu Misalnya Kita Kasih 56 Mungkin Tingginya Kita Akan Kasih Dia Lebarnya Kita Kasih 50% Kemudian Kita Kasih Border Button Good Aja Kita Kasih Garis Bawah Misalnya Kita Balanya Cuma Satu Nah Seperti Itu Kemudian Kita Akan Mungkin Kasih Semacam Background Aja Dulu Mungkin Kita Kasih Background Itu Agak Keapuan Aja Agak Keapuan Dan Kita Kasih Margin Kita Kasih Margin Margin Button Mungkin Kita Kasih 10 Seperti Ini Biar Ada Jarak Antarnya Terus Ini Kita Akan Buat Dia Center Biar Nggak Ada Space Seperti Ini Jadi Caranya Kita Akan Lihat Di Bagian Sini Oke Nah Disini Kita Akan Bungkus Saja Disini Pakai View Kita Pakai View Nah Oke Di Ini Nah Di View Ini Kita Akan Tentukan Style Style Yaitu Bagian Aling Item Kita Kasih Center Apakah Bisa Nah Seperti Itu Oke Kita Kembali Lagi Ke Bagian Render Function Render Box Kita Akan Mencoba Kasih Bode Radius Sedikit Bode Radius Kita Kasih Misalnya 5 Oke Nah Seperti Itu Disini Tinggal Kita Kasih Stelling Misalnya Kita Akan Custom Ukuran Dari Font Titelnya 20 Untuk Titelnya Mungkin Kita Background Akan Hapus Saja Mungkin Kita Hapus Nah Kita Kasih Wajah Boulder Button Color Color Pake Abu Seperti Ini Oke Kita Kurang Command Sini Oke Kalau Bustu Itu Mungkin Kita Kasih Ketebalan Lagi Garis Button Bawah Itu Misalnya 2 Biar Kelihatan Oke Nah Disini Kita Kasih Color Misalnya Kasih Titelnya Kita Kasih Hingjau Wajah Ya Kelihatan Dan Kita Kasih Font Kita Tebalkan Oke Untuk Deskripsinya Kita Bisa Kasih Setel Juga Misalnya Kita Font Kita Basarkan Sedikit Misalnya Kasih 12 Mungkin 14 Bisa Oke 18 Ya 16 Ini Biar Tidak Terlalu Kepanjangan Oke Oke Kalau Lebih Seperti Itu Nah Oke Ini Kalau Deskripsinya Itu Ada Kemungkinan Itu Akan Panjang Ya Sedangkan Kita Akan Hanya Menentukan Disini Tingginya Itu Hanya 56 Misalnya Aku Coba Menambahkan Sebuah To do list Dengan Deskripsinya Itu Cukup Panjang Misalnya Kita Cari Text Biasa Dulu Kita Kasih Sebuah Contoh Sample Text Aja Yang Agak Panjang Misalnya Kita Ambilin Aja Jadi Kita Itu Membuat Aplikasi Bagaimana Kita Aplikasi Itu Bisa Fungsif Bisa Secara Otomatis Mesejaikan Ketika Ada Lebih Misalnya Karakternya Lebih Dari Melebihi Batas Yang Tinggi Kita Tentukan Otomatis Nanti Akan Berantakan Tampil Aplikasinya Coba Kita Dulu Simpan Disini Kita Belum Mengasih Sebuah Kondisi Ketika Udah Add Itu Dia Langsung Otomatis Dipres Nah Belum Kasih Kita Dipres Manual Dulu Aja Nah Disini Sudah Ada Nah Kalau Kita Lihat Disini Eh Tekstnya Itu Masih Itu Ya Kalau Aku Lupa Ini HP Ya Bukan Emulator Jadi Aku Coba Cari Lagi Sebuah Artikel Yang Cukup Panjang Dulu Tengah Tengah misalnya kita akan ambil sebuah teksnya agak panjang nah disini kita akan melihat tampilan aplikasi itu menjadi berantakan ketika deskripsi itu melebihi kapasitas dari tinggi yang kita sediakan saat ini kan kita hanya mengasih dia itu 56 ya tingginya nah bagaimana ini mesuaikan dari banyaknya karakter dari deskripsinya kita akan melakukan manipulasi dulu disini kita akan mengecek berapa banyak sih karakter dari si teksnya ini contohnya kita bisa pakai disini dulu dengan menambahkan length seperti ini nah seperti ini ini banyak karakter di dalam deskripsinya kalau untuk nyampe testing hanya ada 10 ini yang kedua ada 15 dan paling banyak itu di bagian terakhir itu ada 156 karakter ya nah kita akan melihat dari dari satu baris ke sampai sini ini ada berapa banyak karakternya oke kita coba lihat disini kembalikan kita menambahkan sebuah 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 fungsi di bagian deskripsi ini ini bawaan dari javascriptnya seperti namanya itu ini memotong ya kita akan memotong karakter ini dari sampai berapa dari mana dan sampai berapa contohnya disini mulainya misalnya kita angka 0 terus disini terus disini kita akan batasnya misalnya kita coba ya hanya 10 karakter aja kita simpan nah disini hanya ditampilkan hanya 10 huruf aja gitu kurang lebih misalnya kita coba ya 50 oke 50 itu udah sampai sini batasnya akhir kalau 60 kelebihan nggak nah kalau 60 kelebihan berarti ya kurang lebih 55 untuk satu baris itu 55 ya kalau telah mepet mungkin 53 ya oke kita udah dapat nilai berapa berapa jumlah karakter dari satu baris ini kurang lebih seperti 53 huruf ya nah ini kita akan gunakan disini untuk melakukan kondisi ketika si deskripsi ini melebihi 53 karakternya itu kita akan naikkan tingginya disini nah caranya bagaimana kita akan panggil disini kita akan cek itu tinggi dari dari berapa banyak dari deskripsinya secara-cara lang seperti ini nah kita kasih tandatannya ini bentuk lain dari itu ya if else nah disini kita akan misalnya disini itu nilai itu kurang kurang dari sama dengan 56 53 ya disini 53 dia akan kepake tingginya 56 terus kalau dia itu lebih dari 53 dia akan pakai tingginya itu dari kita ambil aja nilai dari sininya nah dia akan mengambil tinggi dari nilai dari banyak deskripsinya itu nah contohnya disini kita akan hapus aja disini kita lihat sekarang nah untuk bagian bawah disini akan otomatis dia akan melebar ya tapi disini masih belum maksimal masih kelihatan yang berantakannya di bagian sini nah kalau disini tuh banyak space ini ini karena kita tadi inputnya tuh banyak spasinya jadi dia kebaca karakternya nah kalau ini misalnya kita akan menambahkan semasa-masa 30 ditambah banyak-banyak dari karakternya nah kalau lebih seperti ini nah ini untuk membuat biar aplikasi kita itu bisa menyesuaikan berapa banyaknya dari teks yang artikel disini ya kalau lebih seperti ini oke nah itu untuk kita udah bisa menampilkan data to the list yang kita buat itu kita tampilkan di home jadi ini datanya disini akan menyesuaikan siapa new loginnya nah sekarang kita akan coba menambahkan sebuah sebuah trigger atau bisa dibilang itu listener ketika kita input disini dan sukses terus dia akan otomatis back ke bagian sini nah bagaimana caranya disini tuh langsung otomatis reload dia nah itu kita akan menggunakan di bagian react navigation ya kita cari callback ya terima kasih nah selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 kasih is loading nah kalau seperti ini is loading langsung tanya-tanya ini ini sama-sama persis seperti ini nah is loading sama dengan true nah ini sama aja seperti kalau kita kosongkan seperti ini dia akan bentuk tadi itu seperti itu nah ini akan dia tuh kita akan tampilkan activity-nya nah dengan katornya terus kita akan kasih ukurannya besar aja dan kalornya kita kasih warna putih aja Hai nah seperti ini terus di sini jangan lupa titik dua nah ini masukkan sini kita simpen Oke nah disini akan kita kan button save ini dia itu mengarah ke sebuah function add2do ya ketika diklik nah kita ke add2do nya ke function add2do yaitu di bagian sini kita set is loadingnya nah kita ganti ganti dulu tulisannya nah is loadingnya kita terus kita kasih file-nya ukuran maksudnya itu value-nya itu ganti jadi true kita aktifkan loadingnya terus nanti ketika dia sukses ataupun gagal kita matikan loadingnya terus disini bisa kita set is loadingnya kita kasih fast lagi nah mungkin kita simpropi kita taruh sini disini juga disini juga mungkin kita akan kasih cat seperti ini biar kalau ada error atau save offline kita tetap matikan loadingnya seperti ini mungkin kita akan kasih juga sebuah notif singkat seperti ini oke ini sekarang kita coba tes input lagi kalau kita simpan nah dia akan loading dulu dia akan langsung kesini nah disini homenya kita bisa juga terapkan kayak tadi loading seperti kita ke home kita masukin dulu activity indikatornya terus kita buat dulu juga statenya namanya is loading terus kita akan kita aktifkan loadingnya dan cara set is loading kasih nilai True terus kita akan kasih nilai True masih nilai false ketika dia sukses mungkin kita akan kasih juga cat disini biar kalau dia jaringan offline ataupun server offline dia akan tetap matikan loadingnya ini mungkin kita hapus biar agak rapi codingnya nah terus disini bagi render ini kita akan kasih kondisi is loading kita akan kasih activity indicator kita akan titik 2 sini juga kita akan kasih ukurannya terus kita kasih colornya misalnya kita kasih warna merah aja misalnya kita simpan nah makanya loading seperti itu ya mungkin kita akan kasih view nah seperti ini biar kita bisa melakukan style untuk mengatur loadingnya itu dia di tengah-tengah nah kita kasih justic content kita kasih alling item center juga oke kita simpan oke mungkin kita akan pakai metode tingginya 100% terus kita ada warna juga pakai 100% nah seperti itu sudah loading kalau kita coba lagi add simpan loading loading dan seperti ini dia dapat data baru ya nah seperti itu Alhamdulillah sudah ada sedikit gambarannya aplikasinya tinggal kita bagusan lagi nanti teman-teman untuk belajar UI nya secara flow nya secara alurnya itu kalau lebih seperti itu untuk tahapan sebuah aplikasi yang bisa semi realtime ini sebutnya ini belum disebut dengan murni realtime karena kita masih pakai sistem dari proen nya nanti kalau full full dia tuh realtime dia akan menggunakan software nah seperti ini coba aku tambahkan satu lagi untuk mengecek apakah scrollview di dalam home nya itu sudah berfungsi atau tidak coba tambahkan lagi ini nah disini kan scrollview nya masih belum ada ya kita lihat ya oke disini belum ada scrollview ya kita akan tambahkan scrollview dulu biar kita bisa scrolling di dalam komponen home nya kita tambahkan scrollview nah disini mungkin kita akan coba taruh ini kita coba taruh disini ya kalau disini scroll ya kalau sudah bisa tinggal loading itu dia menjadi sedikit kacau ya karena di atas lagi nah itu mungkin kita akan atasi dengan cara ininya kita akan pindahkan aja kita akan pindahkan ke atas seperti ini terus kita ini ganti disini kita tutup seperti ini kita downloading tengah lagi dan ini bisa di scoringnya seperti ini oke kemudian kalau kita lihat lagi di dalam sini kita coba cari itu lupa linknya coba dulu cari oke ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati